Intro Yo guys, ketemu lagi dengan kita disini Masih di segmen Sekelebat Info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke, hari ini pukul 16.10 guys Masih di tanggal yang sama ya Meneruskan informasi tadi pagi Di tanggal 7 Januari 2023 guys Kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sedang merayakan weekendnya ya Yang lagi liburan, selamat Dan kita tidak lupa ingatkan kembali Buat teman-teman semua yang masih di perjalanan Juga harus memperhatikan rambu-rambu lintas ya Jangan nge-boost karena pasti sekarang lagi pada macet ya jalan-jalanan Kemudian untuk teman-teman yang lagi di keramaian Tetap harus patuhi protokol kesehatan ya Karena kesehatan itu penting guys Meskipun kalian punya uang Tapi kalau tidak sehat ya tidak bisa menikmatinya ya Oke, dan kita langsung saja menuju ke update global market cap Hari ini cukup lumayan kenaikannya di 1,04% ya Ini keren banget guys Tentu saja ini hasil kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya Dimana untuk Bitcoin hari ini dalam waktu 24 jam Hijau ya Meskipun masih tipis di 0,82% Kemudian Ethereum juga lumayan Kenaikannya di 1,40% guys Untuk BNB 1,65% XRP di 2,00% guys Lumayan banget ya Kemudian Dogecoin 2,15% Cardano 1,4% Polygon 3,25% Ini keren banget guys Bahkan untuk Ethereum klasik ini kenaikannya cukup signifikan ya Di 10,79% guys Nah ini keren banget dan bisa kita lihat disini rata-rata untuk pergerakan altcoin mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya Dimana rata-rata disini bisa kita lihat menghijau rata-rata di 0,3% guys Ini keren banget Kemudian kita lihat untuk pergerakan chart ya dari harga Bitcoin Seperti yang bisa kita lihat disini untuk close candle-nya masih sama ya Hijau dan masih meneruskan untuk trend naiknya Dan ini bagus Dan tentu saja target selanjutnya harus bisa bertahan ya Di area MA20 ataupun MA50 ini guys Karena target utamanya tentu saja di area ungu ini Dan mencoba untuk retest lagi di MA100 garis hijau ini guys Dan kalau kita melihat ya untuk trendnya ini masih beris Dan jika sesuai dengan trend line yang kita bikin pada garis kuning ini Harusnya dia akan terus untuk akumulasi ya Untuk meningkatkan harganya Kemungkinan nanti akan naik terus secara simultan disini guys Dan target utamanya nanti untuk menyentuh di harga sekitaran Rp17.950 ya Di area garis kuning ini guys Jadi kita akan update terus untuk pergerakan harga Bitcoin ini Jadi kalian harus stay tune terus Oke kita langsung saja untuk menuju informasi yang pertama guys Seperti yang dilansir dari Forecast ya Dimana disini diinformasikan ya Bahwa anggota parlemen dari Hong Kong ini mengatakan Bahwa eHKD ini memiliki potensi untuk menjadi stablecoin guys Nah ini menarik ya informasinya Jadi Hong Kong seharusnya membentuk agen penilaian aset virtual Dan mempertimbangkan untuk mengembangkan eHKD Mata uang digital bank sentral yang direncanakan Hong Kong Atau bisa dibilang CBDC-nya Hong Kong ya Menjadi stablecoin yang terkait dengan keuangan terdesentralisasi Kata seorang anggota parlemen Hong Kong dalam wawancara media Kemudian untuk fakta-fakatannya ya Johnny NJ ini anggota majulis legislatif Hong Kong Dan anggota badan konsultatif China Chinese People Political Consultative Conference Mengatakan dalam wawancara media China yang dipublikasikan pada hari Rabu ya Bahwa CBDC yang terinspirasi stablecoin dapat mengatasi risiko web 3.0 dan aset virtual Stablecoin yang ada di pasaran sekarang dikeluarkan oleh perusahaan swasta ya Dan tidak terkena regulasi dari pemerintah Dan banyak yang khawatir tentang risiko yang terkait Kata NG Menambahkan bahwa Hong Kong bisa mempertimbangkan menghubungkan penyerahan E Hong Kong Dollars Dengan keuangan terdesentralisasi atau DeFi Bulan lalu majulis legislatif dari Hong Kong ini menyetujui guys Untuk amandemen terhadap undang-undang yang mencakup resim lisensi Untuk penyedia layanan aset virtual yang akan berlaku mulai 1 Juni Penyedia layanan keuangan di Hong Kong termasuk broker dan juga manajer dana ya Ataupun hedge fund Sedang mencari saran ya untuk menghadapi rezim regulasi baru yang akan memungkinkan mereka melayani perdagang retail Hong Kong Monetary Authority mengatakan pada September bahwa pengembangan untuk sistem E Hong Kong Dollars Ini khususnya untuk grosir ya bisa memakan waktu hingga 3 tahun guys Tapi setidaknya sudah mulai ada rencana ya untuk pengembangan CBDC dari Hong Kong ini Yang disebut dengan E Hong Kong Dollars Ini bagus banget guys Dan tentu saja ini bisa menjadi stimulus yang positif ya buat ekosistem kripto guys Kita lanjut next infonya Dilansir dari Finboard guys ya Bahwa seperti yang kalian tahu XRP ini kan memang lagi berseteru ya dengan SEC Cuman yang jadi pertanyaannya guys Apa yang terjadi dengan XRP jika saja Ripple ini menang dalam kasus melawan SEC ini guys Karena mungkin masih banyak ya teman-teman yang masih belum paham ya Apa sih sebenarnya efek dari XRP dengan SEC ini yang sedang terjadi masalah ya Ataupun apa ya istilahnya itu kayak perseteruan lah ya Jadi kalau kita lihat dari artikel ini Investor di XRP tertarik untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan untuk mata uang kripto ini Yang sekarang berada di peringkat ke-6 ya berdasarkan kapitalasi pasarnya guys Dengan sengketa hukum yang terus berlangsung ya Antara Ripple dan Securities dan Exchange Commission atau SEC ini guys Salah satu aspek yang paling penting yang mungkin memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesannya guys SEC memulai tindakan hukum terhadap Ripple Labs Berdasarkan tuduhannya bahwa perusahaan tersebut telah menawarkan surat berharga Yang tidak terdaftar dalam bentuk token XRP Gugatan tersebut terus berlangsung selama 3 tahun ini Dengan kedua belah pihak menyerahkan pengajuan final ya Dan menunggu untuk keputusan guys Dalam hal ini Finbolt ya bertanya kepada para profesional industri Tentang apakah Ripple ini bisa menang dalam gugatan tersebut terhadap SEC Kemudian apa yang akan berarti ya Atau yang akan terjadi untuk harga SRP jika ini berhasil guys David Reischer sebagai penasihat hukum dan juga CEO Legal Advice Dia memberikan pendapatnya disini guys Dan mengatakan kepada Finbolt bahwa regulator negara lain telah memutuskan bahwa Kripto tidak bisa dianggap sebagai surat berharga ya jika tidak ada penerbit Karena alasan yang sama Dan dia juga mencatat Ripple kemungkinan akan memenangkan tuntutan SEC Bahwa Ripple harus mendaftarkan token-token mereka ya seperti surat berharga Ripple telah lama menyatakan bahwa investor tidak memiliki kontrak investasi Yang menawarkan hak kepada siapapun guys Reischer juga mencatat ya bahwa kesimpulan yang menguntungkan akan bermanfaat bagi seluruh industri kripto Karena penting ya untuk menawarkan kejelasan dan kepercayaan bagi seluruh industri Hal ini penting bagi seluruh industri untuk memahami dengan seksama setiap kewajiban Dan harapan regulator yang ditetapkan oleh SEC dan juga US Community Futures Trading Commission atau CFTC Dan agen kompiliensi keuangan lainnya Andrew Pickett, ketua trial attorney di Andrew Pickett Law juga memberikan pendapatnya guys Dan menurut penasihat hukum berbasis di Florida ini Hasil sengketa antara Ripple dan juga SEC sedang ditunggu-tunggu dengan antusias di sektor ini ya Dengan Pickett menekankan bahwa jika Ripple berhasil dalam gugatannya Itu dapat membantu memperkuat legalitas XRP itu sendiri di pasar Amerika Serikat yang akan menguntungkan harganya Di tempat lain, dia melihat hasilnya sebagai setting dasar ya untuk sebuah prinsip penting yang berlaku untuk mata uang kripto lainnya Seperti Bitcoin, terutama oleh institusi keuangan terkemuka Dan ini dapat membuka industri mata uang kripto bagi investor dan bisnis mainstream Yang sebelumnya ragu-ragu ya untuk memasuki pasar karena ketidakpastian hukum Jadi putusan akhirnya guys, kalau kita lihat ya dari artikel ini Perlu dicatat bahwa jika regulator berhasil ya dalam kasus ini Maka mungkin akan sangat merugikan ya bagi XRP itu sendiri Dan juga investor-investornya guys, serta sektor mata uang kripto secara keseluruhan Terutama badan regulator yang memiliki kewenangan untuk memberikan denda kepada Ripple Labs Dan menuntut agar perusahaan tersebut mendaftarkan XRP sebagai surat berharga Sebagai akibatnya, putusan jenis ini pasti akan menyebabkan XRP diperlakukan sama seperti surat berharga konvensional lainnya Yang dapat membatasi penerimaan dan penggunaannya guys Di sisi lain, jika Ripple mampu mempertahankan diri ya terhadap argumen yang disajikan oleh SEC ini dengan efektif Maka mungkin akan dianggap sebagai kemenangan yang penting ya bagi perusahaan tersebut Serta sentimen yang menguntungkan bagi XRP Meskipun Ripple memiliki beberapa keberhasilannya selama sidang Hasil akhir dari gugatan masih tidak diketahui guys Dan sangat penting untuk diingat guys Untuk informasi aja, XRP dipergangkan ya pada saat artikel ini ditulis sekitar 0,34 dolar ya per XRP Dan merekam kerugian harianya sekitar 2,7% Dengan aset yang tersebut memiliki nilai pasar total sebesar 17,1 miliar dolar ya Tapi kalau kalian lihat tadi pergerakan hari ini XRP cukup bagus ya Jadi kita nantikan perkembangnya seperti apa Perseturuan antara SEC dengan XRP ini karena sudah bertahun-tahun guys Dan memang nanti hasilnya itu akan menentukan mau dibawa kemana gitu arah kripto guys Karena kasus SEC dan XRP ini bisa mewakili kripto-kripto yang lain yang mirip seperti XRP ini guys Ini keren banget Oke kita lanjut informasinya Dilansir dari The Crypt ya Di sini diinformasikan guys ya bahwa peneliti dari China ini menyatakan ya Mereka telah memecahkan enkripsi dengan komputer kuantum guys Nah ini menarik ya Jadi ahli teknologi yang skeptis percaya bahwa pengumuman tersebut adalah hoax yang bertujuan untuk menyebabkan kepanikan Jadi memang ini masih menjadi pertanyaan juga ya Apakah sudah ada yang namanya kuantum komputer atau komputer kuantum ini guys Karena jika saja kuantum komputer ini sudah ada Dan for your information ya Kekuatan ataupun kemampuan dari komputer kuantum ini melebihi teknologi tercanggi sangat ini guys Untuk komputer tentunya ya Kalau nggak salah itu mungkin sekitar Kalau nggak ribuan kali mungkin jutaan kali ya Saya lupa Tapi seenggaknya teknologi dari kuantum komputer ini bisa memecahkan enkripsi yang sangat sulit guys Dan jika memang benar ada ini sebenarnya dikhawatirkan ya oleh para pencinta kripto Kenapa? Karena bisa saja enkripsi yang ada di bitcoin itu akan dipecahkan oleh kuantum komputer ini guys Nah ini yang menjadi kekhawatiriannya Karena kalau itu terjadi guys Maka bitcoin ini bisa jatuh harganya Dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga lagi Karena enkripsinya sudah dibobol oleh kuantum komputer ini Makanya saya informasikan ini guys Nah kita baca aja ya informasinya Jadi sementara dunia terus terpukul ya oleh beberapa jauh kemajuan kecerdasan buatan Telah dicapai dengan proyek seperti adanya chat GPT Kalau kalian tahu ya Dan peneliti China baru-baru ini menyatakan bahwa mereka telah mampu ya memecahkan enkripsi menggunakan komputer kuantum Sebagai sesuatu yang para ilmuwan dianggap masih jauh dari yang terjadi guys Untuk lebih jelasnya tentang kuantum komputer ini seperti apa Kalian bisa google guys Karena cukup menarik kalau kalian tahu Dan akan membuat kalian itu mind blowing guys Kalian cari aja di google Dan sebuah kelompok peneliti China menerbitkan artikel ilmiah bulan lalu ya Yang menyatakan bahwa mereka menggunakan komputer kuantum Untuk memecahkan algoritma RSA standar yang banyak di industri guys Termasuk perbankan, telepon seluler, dan penyimpanan data untuk digunakan sebagai langkah-langkah enkripsi mereka Menurut Financial Times Peneliti China itu mengatakan bahwa mereka telah menggunakan algoritma mereka Untuk memfaktorkan sebuah angka dengan 48 bit pada komputer kuantum Dengan 10 qubit atau bit kuantum Dan bahwa mereka belum mencoba untuk mengubahnya menjadi sistem yang jauh lebih besar Meskipun pengklaiman tersebut telah menimbulkan beberapa kekhawatiran tentang kondisi seni dalam keamanan Banyak ahli memandang kemajuan tersebut tidak mungkin Setidaknya untuk saat ini ya Seorang kolega kami menyebutkan hoax terbesar yang pernah dilihat dalam sekitar 25 tahun Kata CEO dan juga Kavander dari Global Quantum Intelligence Andre Connick Kepada The Crypt dalam sebuah wawancaranya guys Dan artikel itu sendiri tidak mengumumkan apapun yang benar-benar baru Connick menyebut pengklaiman artikel itu sebagai hype driven Dan spin pada metodologi dan pendekatan yang ada Yang kekurangan konsep bukti yang akan menunjukkan keberhasilan pemecahan standar enkripsi saat ini guys Oriole information ya Untuk enkripsi itu apa? Jadi enkripsi itu adalah proses yang membantu melindungi informasi Agar tidak dapat diakses bahwa ketika diambil oleh para hacker guys Dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Atau negara-negara yang mungkin mencoba mencuri data pribadi atau financial Cara aman mengacak dan membuka kembali informasi ini Sangat penting ya bagi blockchain seperti jaringan bitcoin Dan kriptokaransi secara umum Yang menyimpan hal-hal seperti detail transaksi Pada sebuah buku besar terdesentralisasi yang tersedia secara luas di internet guys Nah ini cukup menarik ya Jadi masalah untuk kuantum komputer ini masih menjadi polemik Di kalangan para ilmuwan ataupun para pecinta kripto guys ya Karena ini sangat berpengaruh banget Dan akan menimbulkan kekhawatiran yang cukup signifikan ya Dan jika memang kuantum komputer ini sudah ada dan sudah bisa dipergunakan guys Oke Kita akan nantikan seperti apa perkembangannya Kita lanjut informasi berikutnya Masih dari The Crypt ya Dilansir disini bahwa Mastercard menggunakan poligon ya Untuk membantu memandu para seniman musik ke ruang web 3 guys Termasuk dengan menciptakan NFT mereka sendiri Nah ini keren ya Jadi Mastercard mengumumkan pada hari Jumat di Consumer Electronics Show Di Las Vegas, Nevada Bahwa mereka akan menggunakan blockchain poligon Untuk meluncurkan Mastercard Artist Accelerator Program ini dirancang untuk membantu seniman musik belajar Bagaimana memperluas merk mereka melalui pembuatan NFT Membangun keberadaan online dan juga menetapkan komunitas Meskipun Mastercard ya Belum mengatakan siapa yang akan berpartisipasi dalam Accelerator Perusahaan tersebut mengatakan bahwa Accelerator akan berakhir pada akhir tahun ini Dengan pertunjukan seniman yang disiarkan secara langsung Mastercard mengatakan tujuannya adalah untuk menciptakan ruang Untuk pembuatan konten musik, kolaborasi, dan kepemilikan Menggunakan Accelerator untuk terhubung dengan seniman di seluruh dunia Dengan mentor di Web3 Dimulai pada musim semi 2023 Mastercard Artist Accelerator akan mempersiapkan 5 seniman muda Seperti musisi, DJ, dan juga produser Dengan alat keterampilan dan akses untuk membangun jalur musik mereka sendiri di ekonomi digital Kata Mastercard dalam sebuah rilisan pers Menurut Mastercard, Accelerator akan mencakup NFT edisi terbatas Yang disebut The Mastercard Music Pass Yang menurut perusahaan akan memberi pemegang akses ke materi edukasi musik eksklusif Sumber daya unik, dan pengalaman fisik dan digital lainnya NFT adalah token berbasis blockchain yang terkait dengan konten digital dan fisik Memberikan bukti kepemilikan, otentisitas, atau keanggotaan dalam sebuah kelompok NFT juga telah menjadi proyek sampingan yang menguntungkan bagi musisi di masa lalu Pada Maret 2021, penyanyi dan penulis lagu Grims menjual koleksi seni visual seharga lebih dari 6 juta dolar Dan bulan yang sama pula, musisi ADM Trilau meraup 11 juta dolar Dengan menjual album sebagai 33 NFT individu DJ Steve Aoki juga terkenal mengatakan DJ Steve Aoki terkenal mengatakan pada bulan Februari tahun lalu Bahwa dia meraup lebih banyak uang dari NFT daripada dari 10 tahun Karir Nia di musiknya Jadi NFT ini memang cukup keren banget Karena ini juga memberikan peluang bagi para musisi Ataupun seniman-seniman yang lain Untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dengan adanya NFT ini Dan tentunya dengan penawaran dari Polygon ini ke depannya Ini sangat membantu banget untuk mereka Yang mungkin sekarang para seniman-seniman yang dahulu Sudah tidak mendapatkan royalty ataupun pendapatan Bisa mendapatkan income lagi dengan adanya NFT ini Ini keren banget Kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa Dan tentu saja kita tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar Nanti kita bisa ngobrol di dalamnya Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace